Pertama-tama saya ingin sampaikan, saya tidak ada niat, tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Untuk mendiskreditkan, untuk merendahkan keluarga kami dari suku Sunda, mendiskreditkan bahasa Sunda dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Sehingga itulah timbul pernyataan saya kemarin. Terkait hal tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, semualah. Karena saya menganggap orang Sunda itu bagian dari keluarga besar kami. Saya ini teman saya, sahabat saya, keluarga saya banyak banget, apalagi Jakarta ini kan berbatasan dengan Jawa Barat. Saya mohon maaf atas pernyataan atau pertanyaan saya tersebut, dan kami juga memastikan tidak ada niatan sedikitpun untuk merendahkan, menyakiti hati keluarga kami yang bersuku Sunda. Terima kasih.